Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan cara membuat efek pecah-pecah dan dispersi pada kanva seperti ini, lihat contohnya nih ya teman-teman ini caranya mudah sekali, bener-bener gampang banget oke langsung aja, ini contohnya seperti ini, kita scroll ke halaman baru deh teman-teman bisa menggunakan foto yang disediakan oleh kanva atau foto yang diunggah sendiri tadi saya menggunakan foto yang saya unggah sendiri, tinggal klik aja sudah ada oke, setelah itu kita gisir sedikit ya kita ke section element atau subsector element disini untuk mencari efeknya itu keywordnya adalah splatter nah disini bisa scroll dikit ke bawah banyak ya pilihannya saya sudah memilih elemen saya sendiri disini akan muncul jika anda pernah menggunakan elemen yang sudah tersedia langsung kita drag saja atau di klik juga bisa satu sama yang ini juga oke, sekarang kita punya komponen-komponen utama untuk membuat efek-efek yang tadi pecah-pecah dan dispersi jadi kita akan ambil elemen yang pertama yaitu yang ini kita akan oh iya, ini fotonya png ya dia ini transparan tidak ada latar belakang jadi kalau kita ganti warna backgroundnya akan berubah oke, kita langsung buat efeknya kita ambil elemen yang pertama kita geser kesini kita ganti warnanya dulu jadi warna putih ya jadi terlihat seperti bolong-bolong disini kalian gak perlu ribet-ribet untuk menarik dari sini lagi kalian bisa pencet Alt atau yang menggunakan Mac bisa pencet Comment ya disini saya menggunakan Windows jadi saya pencet Alt lalu di-drag saja dari sini akan terduplikasi efeknya elemennya saya akan tarik lagi tarik lagi tarik lagi nah disini saya akan sedikit memutar putar 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 sedikit saya resize naikkan sedikit nah ini kita bawa ke ujung dan kita bisa buat lebih besar hop nah seperti ini kita bisa duplikat juga ya ini saya gisar dulu disini saya mau duplikat ini eh 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 saling atau tinggal Alt & Drag biar lebih biar lebih terus saya putar oke ini elemen pertama sudah ter-apply sudah di sudah di sudah di atas pastikan di atas foto ini ya dan foto ini dipastikan untuk di berada di paling bawah bisa di klik kanan lalu ini klik yang bawah ke belakang nah untuk elemen yang kedua kita bisa drag untuk kesini ke tengah-tengah sini lalu kita duplicate layer lagi kita tarik lagi ini ini bisa kita putar ya ini nanti deh ini cukup perlu diperhatikan bahwa anda tidak ingin orang lain tahu kalau kita tuh pakai elemen yang sama berulang-ulang jadi kita kita manipulasi seperti kita bikin efeknya sendiri gitu drag lagi ini kita bisa kecilin kecilin untuk pilihan warnanya ini tidak mungkin kita akan hanya menggunakan hitam ya akan sangat ya monoton disini kita bisa klik yang disini ada opsi warna tinggal di klik aja lalu disini banyak pilihan warna ya bisa kalian bikin template sendiri atau bisa scroll ke bawah sampai ada warna foto nah ini adalah color palette yang diambil dari gambar yang kita punya kita akan kasih coklat gelap kita akan kasih warna ini kasih warna ini ini saya akan menduplikat ini tarik lagi kesini dan dua ini ini kebanyakan masin ada tiga sebentar sebentar oke kita tarik ke tengah-tengah atas tunggu saya group dulu biar lebih mudah di gabung saya resize di luar saya kecilkan saya putar putar ini saya copy dulu di bawah tidak ada warna hitam ini tinggal di drag ke sini ke sini ini akan saya resize saya kecilkan jika sudah tinggal ditarik ke bawah sini dan ya akan saya putar sedikit banyak deh nah selesai jadi deh efek shatter dan dispersi efek pecah-pecah pada foto kalian dengan gampang dimana di kanva ya itu saja mungkin videonya terimakasih sudah mau menonton tunggu saya di video selanjutnya dadah